Setelah menutup pintu impor udang dari Indonesia, akhirnya Australia kembali menerima udang hasil tangkap dan budidaya para nelayan di Indonesia. Pengiriman ekspor udang perdanaan ini secara simbolis dibuka, karantina ikan dan pengendalian mutu kementerian kelautan dan perikanan dan diharapkan dapat membuka peluang ekspor ke negara-negara lain. Berlokasi di instalasi karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan Surabaya di desa Jemundo Sidoarjo, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan memerangkatkan lima kontainer produk olahan ikan ke sejumlah negara Asia dan Eropa. Ekspor kali ini sekaligus menandai ekspor perdanaan udang ke Australia setelah selama 14 bulan hasil udang budidaya dan tangkap Indonesia dilarang masuk ke negara kanguru tersebut. Hal ini dikarenakan sempat ditemukannya udang Indonesia yang terserang penyakit yellow head dan white spot. Di bukanya kembali ekspor udang ke Australia disambut baik eksportir hasil olahan ikan Indonesia. Tidak lama kita ekspor ke luar negeri, kalau turun banyak ke Amerika, Eropa, Amerika Tuna ke Jepang, ke East, Eropa juga. Sudah sejak kapan? Tahun 19-1992 ya, kita sama-sama dilarang. Diharapkan dibukanya pintu ekspor ke Australia akan membuat negara-negara lain menerima hasil olahan ikan Indonesia hingga dapat meningkatkan ekonomi para nelayan dan pembudidaya udang. Dengan semakin banyak negara yang bisa menerima produk Indonesia, maka semakin besarkan peluang kita untuk ekspor, meningkatkan perekonomian. Semakin banyak negara yang komplain dengan aturan kita, semakin bagus bagi para pembudidaya dan pengusaha ikan Indonesia. Sementara terkait temuan cacing di dalam olahan ikan kaleng yang sedang ramai saat ini, BKI PM menegaskan jika olahan ikan Indonesia aman untuk dikonsumsi karena telah melalui proses pengemasan yang aman untuk dikonsumsi. Riko Hardiansyah, Sido Arjo